Intinya, 1.166 guru honorer kota Bandar Lampung yang telah diterima menjadi P3K di bulan Oktober dan Desember 2021 tapi ternyata hingga hari ini belum mendapatkan SPMT kurat pernyataan melaksanakan tugas sebagai dasar penggajian Pengacara kondang Hotman Paris kembali menjadi perbincangan warganet pasalnya ia didatangi P3K guru Bandar Lampung di Kopijoni Hal ini bukan tak beralasan pasalnya perwakilan dari 1.166 P3K guru Bandar Lampung itu mengeluh belum menerima gaji beberapa bulan Hal ini diketahui melalui unggahan Hotman Paris di media sosial Instagramnya pada Senin 26 September 2022 Dalam postingannya tersebut, Hotman Paris menghimbau agar kasus ini diteruskan pada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, hingga Komisi 10 Hotman Paris berharap KPK dapat memeriksa kasus ini dan meminta agar guru tak dipecat oleh wali kota Dilansir dari Tribunews.com, pembahasan ini langsung sampai ke meja DPR RI dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendik Budristek Republik Indonesia, Nadiem Makarim Bahkan kabar ini juga ditanggapi oleh Irjen Kementerian Dalam Negeri, Tumonggi Siregar Tumonggi Siregar mengatakan jika hal ini akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri Tak hanya itu, anggota Komisi 10 DPR RI Andi Muahiyah Ramli pun buka suara terkait postingan Hotman Paris tersebut Andi Muahiyah Ramli menyebutkan bahwa para pegawai guru dengan perjanjian kontrak tersebut Secara belak-belakan ia mengatakan adanya kemungkinan mereka lelah untuk meminta ke Nadiem Makarim atau Komisi 10 DPR RI melainkan lebih memilih mendatangi Hotman Paris Halo Bapak Menteri Pendidikan, Junior saya Pak Nadiem Makarim Halo Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Kito Halo Gubernur Lampung, Halo Wali Kota Bandar Lampung Wali Kota Bandar Lampung, Ibu siapa? Eva Dugiana Ibu Eva, Halo DPRD Bandar Lampung Dan juga KPK KPK perlu turun Saya minta kesedihan kita semuanya untuk diputarkan video rombongan D3K yang hari ini datang ke Kopijoni menuntut 9 bulan gajinya belum dibayar Kenapa mereka ke Kopijoni, kenapa mereka tidak ke Kementerian Menristek Kenapa tidak ke Komisi 10 Artinya mereka sudah lelah Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Jangan lupa like dan share seluruh akun Bersambung Beri